Ngeadaptasi suatu anime ataupun manga yang tadinya emang udah 2 dimensi ke versi 3 dimensi yang diperanin manusia asli emang susah banget. Hanya ya kalau mereka pake tenaga kerjanya dari Hollywood sana mungkin baru bisa bener. Lagian, kalau misal anime ngeadaptasi ke live action, pasti jatohnya tuh cringe mulu. Kecuali ya kalau anime hentai, orang-orang kagak bakal ngepermasalahin CGI atau plot ceritanya biarpun jelek. Yang penting kentunya keliatan. Lain halnya sama live action yang bakal gue sebutin disini. Biarpun mungkin beberapa ada yang kagak masuk selera lu, seenggaknya live action di daftar ini kagak bakal bikin lu cringe. Tanpa pengenalan, langsung aja ini dia daftar rekomendasi live action anime terbaik menurut distrik anime. Seandainya lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke temen-temen lu yang lain. Supaya makin banyak yang dapet rekomendasi anima lainnya dari distrik anime. Terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1 Great Teacher Onizuka Tayang Perdana 1998 Pernah diadaptasi jadi live action sebanyak 5 kali, yaitu jadi drama pas tahun 1998. Movie tahun 1999. Remake drama di tahun 2012. Dan sebuah drama spesial pada tahun 2012 juga. Terus season 2 dari dramanya tersebut rilis tahun 2014. Buat yang bingung pengen nonton yang tahun berapa, sebenernya balik lagi ke selera lu. Yang jadi catatan buat lu sih, GTO live action yang tahun 2012 adalah remake dari yang 1998. Meskipun banyak orang bilang kalau yang 1998 lebih bagus. Great Teacher Onizuka bercerita tentang seorang tukang kebun sekolah yang diangkat jadi guru buat ngatasin sebuah kelas yang muridnya bermasalah semua. Guru ini bukan sembarang guru. Doi adalah mantan anggota geng. Selama jadi guru, Doi berhasil ngedidik mereka. Sekaligus ngebantu nyelesaikan masalah pribadi murid-muridnya itu. Nomor 2 Koiwa Ameyagari no Yoni, tayang perdana 2018 Langsung diadaptasi jadi live action setelah versi animenya keluar. Yang gua suka banget sama gaya visualnya. Buat sebagian orang, emang tema ceritanya tuh agak kontroversi. Tapi ya gimana lagi, cinta kagak ngenal yang namanya umur. Selama lu kagak suka sama loli di bawah umur, FBI juga kagak bakal ngedobrak pintu kamar lu. Ataupun ngegerbek lu pas lagi coli. Berfokus ke seorang cewek SMA berumur 17 tahun. Yang jatuh cinta ke Duda beranak satu. Berhubung lingkungan sekitar Doi kagak ngedukung hubungan tabu itu. Si cewek berusaha ngerahasiain cintanya itu. Terus setelah si om-omnya tau juga, tuh Duda malah ngerasa bersalah banget. Karena udah bikin cewek ABG yang bodinya masih kenceng jatuh cinta ke dirinya. Mereka berdua disatuin di sebuah restoran sebagai karyawan sama bos. Lu bakal diceritain gimana perjuangan si cewek bikin si Duda itu jatuh cinta juga ke dirinya. Biarpun genrenya romans, tapi ceritanya kagak bucin-bucin amat. Nomor 3 Tokio Kakeru Shoujo, tayang perdana 1983. So, mungkin lu juga kaget pas gue nyebutin tahun keluarnya. Tapi tenang, gue kagak nyuruh lu buat nonton yang versi 1983. Tau lu nyari linknya juga pasti susah. Tokio Kakeru Shoujo, diadaptasi dari sebuah novel yang rilis tahun 1965. Terus diadaptasi jadi live action pertama kali tahun 1983. Versi drama series tahun 1985. Tahun 90-an juga pernah diadaptasi. Movie anime tahun 2006. Terus yang paling baru pas tahun 2016 kemarin. Yang diangkat jadi mini drama 5 episode. Berawal dari ketindihnya, sebuah alat berbentuk kayak kelereng. Yang ternyata alat buat ngelakuin time travel. Seorang cewek yang nindih benda tersebut, akhirnya punya sebuah kekuatan buat ngeriwain waktu. Dengan cara lari sekenceng mungkin. Yang kemudian, Doi bakal pindah ke masa lalu. Sayangnya, kekuatan itu cuma ngedatengin malapetaka buat Doi. Mulai dari dirinya yang mau ketabrak kereta, sampai sahabatnya mati ketabrak kereta juga. Nomor 4 Dan Shikoko Seno Nichijou. Tayang Perdana 2013 Jujur, kalau dibandingin animenya, jelas animenya lebih bagus terus lucu. Meskipun nampilin komedi gadget doang. Tapi ya, sebagai orang yang suka sama animenya, seenggaknya gue kudu ngerekomendasiin juga versi live actionnya. Tapi sebelum lu nonton, harapan lu jangan terlalu tinggi. Gue kagak bilang versi live actionnya jelek. Malahan live actionnya ini masih bisa masuk kategori yang bisa gue rekomendasiin ke lu buat ditonton. Cerita di live action ini mungkin bisa dibilang adaptasi dari beberapa cerita yang ditampilin di animenya juga. Minus komedi-komedi yang terbilang absurd. Terus hampir sepanjang movie-nya, di live action ngangkat cerita pas festival budaya di sekolah si trio kontol berlangsung. Nomor 5, Gakogurashi, tayang perdana 2019 Punya jalan cerita yang sama kayak di anime ataupun manganya. Jadi ya, mungkin buat lu yang udah nonton anime ataupun baca manganya, kagak bakal begitu penasaran. Kecuali lu niatnya cuma pengen nyari suasana baru, ngeliat cewek 3 dimensi dibintangin para member dari grup Last Idol. Live action ini masih terbilang baru. Buat ukuran live action yang diadaptasi dari anime horror plus Adamoenya, live action ini diadaptasi secara bagus banget. Buat yang belum tahu, Gakogurashi nyeritain tentang 4 orang cewek SMA yang berhasil bertahan hidup ketika wabah zombie terjadi. Para cewek itu bertahan di gedung sekolah mereka, terus ngejadiin sekolah itu sebagai benteng pertahanan mereka berempat. Nomor 6 Aoh Harurai, tayang perdana 2014 Jadi public enemy emang kagak pernah ngenakin, kecuali lu orangnya emang masokis. Semua orang benci ke lu, semua orang mendang lu kayak sampah, terus kagak ada satupun yang mau ngejak lu ngobrol. Sama kayak heroine yang ada di Aoharu Ride ketika masa SMP, karena Doi terlalu cantik, Doi dikucilin sama temen cewek sebayanya. Oleh karena itu, ketika masuk SMA, Doi ngeriset imajenya yang dulu punya kesan cantik sekaligus feminim jadi seorang cewek tomboy yang seleboran. Sampai akhirnya di SMA tersebut, Doi ketemu sama seorang cowok yang dulu pernah Doi taksir. Yang ternyata cowok itu juga ngeriset imajenya yang dulu periang jadi pendiem plus dingin. Nomor tujuh, Anohana, tayang perdana 2015 Satu hal yang bikin gue kecewa sama di live action, yaitu karakter si Menma pas udah jadi hantu kagak diperanin sama loli asli. Meskipun ya pas flashback masa kecilnya, pake loli yang imut banget. Dibanding animenya, cerita di live actionnya ini agak beda dikit. Contohnya, pas si Menma ngasih tau keberadaannya sebagai hantu ke temen-temennya, kalau di animenya kan si Menma nulis di diari miliknya. Sedangkan di live actionnya ini, Doi ngungkap keberadaannya dari awal ketika si Yukiyatsu nge-crossdress jadi si Menma. Cerita intinya sih tetap sama, yaitu ngebulin keinginan si Menma sebelum Doi mati ke cebur sungai. Nomor 8 Gintama, tayang perdana 2017 Salah satu live action komedi yang sama sekali kagak bikin gue cringe, dan salah satu live action bergenre action yang CGI-nya lumayan mantap. Ehm, mungkin karena gue suka sama aktornya juga sih, seandainya ada film yang si Sun Oguri mainin pasti gue tonton. Sejauh ini, live action Gintama baru diadaptasi dua art, yaitu yang pertama, pas art Beni Zakura, terus yang kedua pas kudeta Shinsengumi. Gue berharap banget jir, suatu saat pas art Shogun Association juga diadaptasi jadi live action. Nomor 9 Bokudake Gai Naimachi, tayang perdana 2016 Nah, kalau LA yang ini cocok ditonton kalau seandainya lu belum pernah nonton anime atau bahkan baca manganya. Soalnya gini, banyak banget adegan yang dihilangin dan kagak diadaptasi jadi live action. Ending ceritanya juga pake cerita orisinil dari sutradaranya. Jadi ya, buat lu yang udah ngikutin animangannya, pasti agak kecewa. Tapi jangan khawatir, ceritanya menurut gue masih enak buat diikutin. Terus, alur ceritanya juga terkesan kagak keburu-buru, kagak kayak yang ada di anime. Bokudake Gai Naimachi, nyeritain tentang seorang cowok yang ingatannya kelempar ke masa lalu. Setelah terjadi pembunuhan yang nimpa emaknya, Doi balik ke masa lalu dengan misi ngelakuin paradoks waktu, supaya emaknya kagak dibunuh. Terus, teman-teman semasa SD-nya juga kagak dibunuh sama pelaku pembunuhan yang sama. Nomor 10 Cihaya Furu, Tayang Perdana 2016 Anime atau manga yang genrenya drama sama romance, pasti cocok banget kalau seandainya diadaptasi jadi live action. Contohnya kayak Cihaya Furu ini. Selain animenya yang satu season aja bisa sampai 26 episode, Movie live action-nya ini juga udah diadaptasi sampai 3 bagian. Dan ada kemungkinan nanti bagian 4-nya juga bakal digarap. Kalau dibandingin sama animenya, kecepatan alur cerita di filmnya ini lebih cepat, meskipun tatakan dasar ceritanya tetap sama. Misal, alasan kenapa si Cihaya suka Karuta dijelasin. Proses pembentukan klub Karuta di SMA-nya dijelasin. Ada si Queen terus peran si Aratanya juga sesuai banget. Cihaya Furu ini berfokus ke sebuah klub Karuta dari SMA yang kagak begitu terkenal. Tapi berkat seorang cewek bernama Cihaya, plus temen masa kecilnya, klub Karuta di SMA itu jadi berkembang. Dan ikut turnamen kemana-mana. Berbakal cita-cita jadi Queen Karuta, sekaligus ketemu lagi sama satu temen masa kecilnya yang udah pisah, si Cihaya ngedalemin ilmu Karutanya itu sampai jadi ahli. Oke, segitu aja buat hari ini. Baru kali ini, jir, gue ngebahas atau ngasih rekomendasi film yang ada manusia aslinya. Soalnya jujur, selain nonton Jav, gue jarang banget nonton drama Jepang. So, seandainya lu pengen nambahin lagi rekomendasi and live action animenya, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan lu. Sekian dari gue, sorry kau udah salah sekata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!